PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini Tertulis dalam Masmur pasal 138 ayat 7 Jika aku berada dalam kesesakan Engkau mempertahankan hidupku Terhadap amarah musuhku Engkau mengeluarkan tanganmu Dan tangan kananmu menyelamatkan aku Demikian firman Tuhan Berseru kepada Tuhan pada masa kesesakan Daud mengalami kesesakan Karena beratnya tantangan hidup Jatuh bangun dalam perjalanan kehidupannya Sudah menjadi hal yang biasa Dan sering ia alami Kita pasti juga pernah mengalami kesesakan Namun yang membuat berbeda adalah Bagaimana sikap kita Mengatasi kesesakan itu Ada orang yang langsung berseru kepada Tuhan Memohon perlindungan Tuhan karena ia menyadari Hanya Tuhan lah tempat ia bersandar Namun ada orang yang tidak mengingat Tuhan Bahkan mengujat Tuhan Menyalahkan Tuhan Seolah Tuhan tidak menunjukkan keadilannya Pada masa kita menghadapi kesesakan Untuk itulah kita akan melihat bagaimana Daud Meski dalam kesesakan hidup Ia justru tetap datang kepada Tuhan berseru Di dalam doanya Berdasarkan pandangan iman Daud Bila ia berseru kepada Tuhan Dan memohon kepada Tuhan Maka ia akan menerima Memperoleh kekuatan Daud juga sadar Bahwa kesesakan di dalam kehidupannya itu Menjadi alat Allah Menjadikannya lebih menyelami Kebesaran kasih setia Tuhan Maka dalam masa kesesakan sekalipun Ia tetap ingat Untuk memuji Tuhan Dengan berdoa kepada Tuhan Ia memperoleh daya juang baru Tak surut semangatnya Tak surut kesabarannya Karena Tuhan Yang memberikan Peneguhan bagi imannya Ia yakin kasih setia Tuhan itu Tidak mengecewakan Kasih setia Tuhan itu adalah adil Dan bahkan Daud mengucap syukur Pada masa kesesakan Ia yakin Tuhan akan memenangkan dia Dalam setiap Pertarungan Atau persoalan kehidupan Sehingga ia mengatakan Engkau mempertahankan hidupku Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tanganmu Dan tangan kananmu Menyelamatkan aku Seruan Daud Benar-benar menunjukkan Bagaimana kedekatannya Kepada Tuhan Sehingga ia yakin Tuhan akan mengulurkan tangannya Bagi setiap orang Yang berseru Berharap kepada Tuhan Dalam menghadapi Kesesakan kehidupan ini Dalam masa kesesakan Kita tidak perlu bersedih hati Sampai berlarut-larut Justru kita Mengucap syukur Karena mengucap syukur Adalah hal yang baik Untuk kita lakukan Memberi semangat pada diri sendiri Dan juga ada keyakinan Tuhan akan memampukan kita Keluar dari kesesakan hidup itu Pasti banyak hal yang membuat Kita berada dalam kesesakan Mungkin karena faktor ekonomi Mungkin karena melihat Begitu banyak korban Dari COVID-19 Atau mungkin karena Pergumulan di dalam rumah tangga Dan banyak hal lain Yang membuat kita sesak Seolah tak berdaya Untuk melanjutkan kehidupan Namun sekarang kita diingatkan Sadarilah sepenuhnya Bahwa sumber pertolongan itu Hanyalah dari Tuhan Berdoa lah Dan serukan lah Segala permohonanmu kepada Tuhan Tuhan akan memberi kelegaan Kepadamu Dan keadilannya ditunjukkan Bagi setiap orang yang berharap Kepadanya Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu Amin Salam sehat Semoga hidup kita Diberkati melalui firman yang kita dengar Horas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!